Intro Pembicara netbi kita kali ini adalah seorang wanita yang bernomisili di kota Jayapura, Papua. Setelah lulus dari sekolah menengah kejuruan analis kesehatan, beliau bekerja sebagai staff honorer di kantor Palang Merah Indonesia, salah satu instansi rumah sakit umum di Jayapura. Malang tak dapat ditolak, musibah kebakaran pun menimpa rumah keluarganya, dan hanya menyisakan satu pakaian yang melekat di badan. Dengan tekad yang kuat, beliau bersama sang ibu bekerja keras, dan berjuang di tiens untuk menata kembali kehidupan keluarganya. Perjuangan beliau menjalankan tiens membuahkan hasil, kehidupan beliau dan keluarganya berangsur membaik. Beliau juga telah menerima reward berupa trip ke beberapa negara, family car, dan luxury car. Apa kunci sukses beliau dalam menjalankan bisnis tiens? Mari kita belajar dari Devi Wahyuningsih. Saya datang ke sini, saya tidak ingin menggurui Anda Bapak Ibu, karena kalau saya menggurui Anda, saya kualat Bapak Ibu. Kenapa? Karena peringkat saya belum ada apa-apanya dibandingkan leader-leader Anda yang ada di depan ini. Tapi hari ini saya akan mengwarnai perjalanan bisnis Anda. Mungkin Anda butuh warna Bapak Ibu, benar tidak? Yang mana warna yang saya punya ini sangat ekstrim Bapak Ibu. Sudah siap? Tidak mau kabur? Kalau mau kabur dari sekarang memang? Kalau nanti Anda merasa tertampar, jangan marah ya. Karena itulah saya Bapak Ibu. Kelihatan pakai gamis, tapi saya koleris Bapak Ibu. Tapi hati saya hello kitty, tenang saja. Kita mulai ya. Hari ini saya tidak akan bicara panjang lebar, karena sebenarnya guru saya ada di sini juga Bapak Ibu ya. Jadi saya waktu ditelepon pertama kali sama One Vision, saya merasa minder datang ke sini. Kenapa? Seharusnya saya ke sini itu belajar. Dan kemanapun saya pergi, saya merasa saya belajar. Dan saya memberi warna untuk bisnis Anda. Saya percaya Bapak Ibu dengan ekstrim medan saya, Bapak Ibu ya, itu akan mengwarnai perjalanan Anda. Saya yakin di Makassar itu terlalu mudah jalankan bisnis ini. Oke, Anda kenal yang di depan? Siapa yang belum kenal? Kenal ya? Beliau ini orang yang luar biasa. Pesan beliau, percaya adalah awal dari kesuksesan. Sudah sering dengar? Sering ya. Bertahan adalah kunci dari kesuksesan. Kalau misalkan Anda tidak percaya sama perusahaan, ngapain masih bertahan? Kan begitu. Lalu kalau Anda ingin sukses, kenapa mesti tidak bertahan? Lagi Bapak Ibu, persiapan yang matang adalah jaminan untuk sukses. Jadi kalau hari ini Anda bersiap untuk belajar, saya percaya Anda akan jadi orang sukses Bapak Ibu. Cepat atau lambat. Yang berikutnya pengorbanan adalah syarat kesuksesan. Mungkin ada yang datang dari kampung, wah perjalanannya berjam-jam, benar gak? Itulah pengorbanan. Tidak ada orang sukses yang tidak berkorban. Entah dia korban waktu, korban uang, korban perasaan. Paling banyak korban perasaan. Oh, di sana kor. Berarti di sana lagi mengalami ya. Kornya bagus sekali ya. Macam kontak batin kita ya. Jadi mungkin yang paling banyak dirasakan adalah korban perasaan. Mungkin sakit hati ditolak. Mungkin sakit hati karena dihina. Wah, kamu cantik-cantik jadi penjual obat gitu ya. Sering? Jadi kalau Anda percaya, Anda bersiap mau belajar, Anda bersiap mau belajar, Anda mau berkorban. Saya percaya, tinggal tunggu antri Bapak Ibu. Nah, hari ini saya akan bicara tentang komposisi penentu sukses. Semuanya mau sukses? Kalau mau gagal bukan di sini tempatnya. Nah, 10% skill. Cuma 10% ternyata kemampuan. Ternyata cuma 10% kepintaran. Ternyata cuma 10% pengetahuan. Tidak usah mencatat. Saya kasih materinya untuk Anda. Nanti minta di IEO. Yang penting Anda pahami. Karena yang saya bawakan hari ini bukan materi teori. Tapi materi yang paling penting yang membuat orang bertahan di bisnis ini. Selanjutnya, 90% impian dan sikap. Kalau Anda tidak punya impian, Pak, Bu, Anda tidak ke sini. Jadi saya tidak bicara tentang impian. Karena pasti Anda sudah hatam semua impiannya Pak Louis Tendrian. Ya, benar ya? Saya akan bicara tentang masalah sikap. Dengan kerja keras, orang bisa naik ke puncak. Dengan kerja keras, orang bisa meraih kesuksesan. Tapi dengan sikap, orang bisa bertahan. Jadi, hari ini saya tidak bahas masalah teknis. Hari ini saya tidak akan bahas masalah teknis. Dan saya, kalau nilai-nilai, Bapak, Ibu, ya. Dari awal saya menjalankan usaha ini. Ternyata yang merubah saya menjadi seperti ini adalah sikap. Nah, mari kita lihat. 90% impian dan sikap. Impian menentukan apa yang akan Anda dapatkan. Dan sikap menentukan apakah Anda benar-benar mendapatkan impian Anda. Jadi penting sekali. Jadi kalau misalkan Anda bilang, Ah, yang penting kerja keras. Sikap mah, nanti urusan belakang. Terbalik. Yang penting sikap dulu. Kalau Anda positif, Anda betul-betul mau berubah sikap Anda. Pak, meskipun Anda tidak pintar, meskipun Anda tidak jago. Anda pasti akan jadi orang sukses di bisnis ini. Next. Yang pertama, kita lihat sikap terhadap diri sendiri. Kadang-kadang, Pak, kita lupa musuhnya di dalam diri, bukan di luar. Banyak orang yang berhenti dari bisnis ini bukan karena orang lain. Tapi karena dirinya sendiri. Dia cuma mencari kambing hitam. Padahal susah dicari kambing hitam, ya. Kalau Anda mencoba dan Anda gagal, Anda sedang belajar. Kalau Anda mencoba terus dan Anda berhenti, itu namanya apa, Pak? Bicundang. Anda sudah, wah, saya tiansi. Saya mau sukses. Terus orang negatif bilang, tidak mungkin. Oh, saya akan buktikan. Tapi pas di pertengahan jalan, Anda berhenti. Orang yang negatif, Pak, baca pisang. Berhenti, itu dari tiansi. Mari kita baca pisang. Satu hal yang paling penting di dalam sikap untuk diri sendiri, Bapak, Ibu. Itu satu hal adalah, kalau misalkan Anda down. Apa yang Anda lakukan? Menangis? Baper? Atau dilema? Minum cyanida? Atau bagaimana? Berapa lama biasanya Anda merasa, aduh, kayaknya hidup ini terlalu susah di tiansi? Berapa lama? Satu minggu? Satu bulan? OP empat kali Alpa? Alpa dulu apain? Satu bulan. Kenapa? Habis ditolak kemarin. Pak, Ibu, di bisnis ini saya sudah full time sejak saya bintang empat. Dan saya tidak bisa bawa motor. Saya tidak bisa bawa mobil. Saya pakai Gale Pro. Gerakan lutut tradisional. Tradisional, Pak, masih waktu itu ya. Belum profesional. Dan saya pakai taksi. Nama kerennya di sini PT-PT, Pak. Di sana keren. PT-PT dibilang taksi. Kalau taksi di sini bluebird ya. Di sana PT-PT taksi. Oh, yang lutut ketemu lutut itu. Nah itu. Itu ada juga di Jayapura. Jangan salah ya. Bila Anda mencoba lagi, Anda belajar untuk menang. Bila Anda berhenti mencoba, artinya Anda berhenti belajar. Dan belajar menjadi seorang pecundang. Hati-hati. Kalau misalkan Anda galau, Anda baper. Jangan lama-lama, Pak. Cukup satu menit, selesai. Cukup satu menit. Kenapa? Mana yang lebih penting? Impian? Atau yang tolak? Jelas, impian. Kalau misalkan bapernya terlalu lama, berarti impiannya masih kecil. Wuh, butiran debu impiannya. Tapi kalau dia tidak sempat daun, hati-hati. Itu impiannya lebih besar. Bahan bakarnya lebih banyak. Apinya lebih besar. Baranya lebih membarah. Saya tidak pernah daun masalahnya waktu itu, Bapak Ibu. Dan Anda tahu, saya tinggalkan zona nyaman dua tahun. Saya tidak nonton TV. Apalagi drama Korea, apalagi India, apalagi Turki. Itu tidak ada untuk saya, Bapak Ibu. Dua tahun saya tinggalkan TV. Ibu saya beli TV hanya untuk adik saya. Karena adik saya waktu itu masih kecil. Saya bilang, taruh di kamar, jangan taruh di ruang tamu. Karena kita tidak ada ruang tamu masalahnya. Kan di bawah gadis kemiskinan, Bapak Ibu. Jadi tidak ada di ruang tamu. Kamar ada. Satu kamar tidur, satu kamar mandi. Dua. Saya tidak pernah reuni. Temanku bilang, sombong sekali. Saya bilang, tidak kawan. Belum saatnya untuk reuni. Tapi suatu saat nanti, Senin sampai Sabtu saya layani kalau reuni. Orang bilang, saya sombong, Pak. Tidak apa-apa. Itu menurut dia. Menurut saya, saya tidak sombong. Kan begitu. Ada hal yang saya perjuangkan. Makanya saya mau dua tahun. Saya rela habis-habisan. Saya, Pak, masih umur 19 tahun jalankan usaha ini. Kesana kemari dengan medan yang ekstrim. Ada umur 19 di sini? Ada enggak umur 19 di sini? Saya dulu di situ, Bapak Ibu. Di posisi Anda. Saya pergi ke kabupaten-kabupaten. Yang orang bilang, baku bunuh, baku tikam. Saya datang, Bapak Ibu. Saya percaya. Saya niat baik. Itu sikap terhadap diri. Kalau Anda tidak yakin sama Anda punya diri sendiri. Maka tidak ada orang satupun yang yakin dengan Anda. Jadi kalau misalkan Anda tidak dipercaya sama orang. Anda harus nilai dong diri sendiri. Oh berarti saya belum yakin terhadap diri sendiri. Anda belum bersahabat sama diri sendiri. Anda belum yakin dengan kemampuan bahwa Anda juga bisa. Kita tidak ada beda, Pak. Sama-sama sentuh tanah, Tuh. Ada yang melayang? Tidak ada. Suanggi ke apa, ya? Tidak ada yang melayang? Semua sentuh tanah? Berarti kita sama, Pak. Kalau saya bisa, Anda pasti bisa. Apalagi kalau laki-laki cengeng. Berhenti jadi laki-laki. Pakai gamis. Karena saya lihat banyak laki-laki, banyak perempuan. Impas ya. Pak, saya senang sekali kalau lihat perempuan itu aktif di bisnis ini. Kenapa? Perempuan itu, ya, multi-talent. Mau lihat multi-talentnya perempuan, Pak? Sebelum dia pergi presentasi, mungkin dia masih masak di rumah. Kalau laki-laki masak atau tidak? Benar atau tidak laki-laki? Mak, saya pergi dulu ya, presentasi. Yang perempuan, Mak, saya cuci piring dulu, Mak. Baru saya pergi presentasi. Benar enggak? Sambil dia cuci piring, di telinganya begini. Oh iya, iya, nanti kita pergi di OP. Oh iya, 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 iya. Betul enggak? Laki-laki? Tidak. Mak, bikin kopi dulu. Oh iya, iya, nanti kita ketemu di OP ya. Itu laki-laki. Atau adiknya, Kak, ada suruh. Tidak ada laki-laki, Pak, masak dulu baru pergi OP. Jadi kalau perempuan seharusnya, dia jalankan usaha ini, harusnya lebih sukses daripada laki-laki. Maaf, saya tidak bela perempuan. Tapi memang saya sudah rasa. Bahkan sampai detik ini saya tidak pernah beli mesin cuci. Kenapa? Saya pakai tangan mencuci. Siapa yang pakai mesin cuci di sini? Saya pakai tangan, Pak, mencuci. Masih kucek-kucek, masih jaman tradisional. Soalnya saya cinta mencuci. Saya cinta main air, soalnya. Saya bilang sama ibu, kita tidak usah beli mesin cuci. Kenapa? Karena saya masih suka mencuci pakai tangan. Kita tahu kenapa. Jadi sebelum saya pergi presentasi, kalau ada cucianku, saya mencuci dulu. Kalau misalkan saya lagi mencuci, baru ada jaringanku, telpon saya kasih speaker. Saya bilang, tunggu aplen lagi konser. Ditaum itu, bilang aplenku pasti mencuci. Karena memang saya kasih tahu sama grup, saya tidak punya mesin cuci. Sampai detik ini saya tidak beli. Saya belajar disiplin untuk diri saya sendiri. Saya belajar bagaimana sebelum saya punya rumah tangga, saya bisa urus semuanya tanpa saya pakai pembantu. Jadi, kalau Anda hari ini, Anda merasa bahwa, aduh kayaknya perjuanganku belum seberapa. Memang betul, belum seberapa. Karena kalau sudah hebat, Pak, Anda duduk di depan kan begitu. Mantan ojek, ada yang sukses di bisnis ini. Apa lagi? Ada lagi. Di jaringan saya ya, ada yang S2, S3, dokter, juga bisa jalankan usaha ini. Di depan-depan ini latar belakangnya masing-masing berbeda. Tapi tidak ada ceritanya orang malas sukses. Jadi, kalau Anda bilang, saya mau sukses, terus pergi tidur. Lupakan. Sukses saja tidurnya. Kan begitu. Semoga mimpi indah. Iya, toh? Kan begitu. Jadi, ini penting, Bapak Ibu. Sikap terhadap diri sendiri. Jangan pernah menghina diri Anda sendiri. Jangan pernah menghina diri Anda sendiri. Karena kalau diri Anda sendiri saja bilang, aduh, saya ini jelek. Hidungku ke bawah. Memang ke bawah sih. Mataku pakai kacamata. Rambutku keriting-keriting sedikit. Bapak Ibu, itu bukan salah Anda. Hati-hati. Saya dulu paling pemalu. Oh, begini-begini saya juga pernah pemalu ya. Pemalu, pendiam. Kalau ada tamu datang, saya masuk di kamar. Keluarga loh, datang. Saya masuk di kamar. Keluarga aku bilang, tampon itu anak. Ibu aku bilang, memang dia begitu. Jadi, saya itu terbiasa dengan kuman. Tahu kuman? Malaria. Kan saya bagian laboratorium, Bapak Ibu. Jadi, yang saya lihat, yang saya keker itu kuman. Jadi, saya terbawa itu. Saya biasanya di belakang layar. Jadi, itu terbawa kepada saya sampai di rumah. Tapi, begitu saya mengenal bisnis ini. Saya dulu, Pak, melankulis tanpa campuran. Kalau saya baper, saya dengar lagu Sembarang yang bikin saya tanpa menangis. Pokoknya, kalau sudah menangis, paling enak sudah rasanya. Ada yang begitu di sini? Ada? Tapi, ketika saya rubah semuanya, Bapak Ibu. Saya percaya bahwa diri saya bisa jadi orang sukses. Tidak apa-apa. Manusiawi kan, kalau kita baper. Dengar lagu tanpa menangis begitu. Benar tidak? Apalagi anak muda banyak di sini. Putus cinta lah. Gagal malam minggu lah. Gara-gara OP mungkin. Gara-gara jadwal. Kalau ada pacar Anda larang-larang masih pacaran. Kasih putus. Kenapa? Saya bilang begitu. Masih pacaran, Pak. Sudah larang-larang. Siapa kok? Benar tidak? Makanya jadi perempuan harus punya penghasilan. Supaya makan tidak usah ditunggu dibayarin. Kalau perempuan tidak ada penghasilannya. Makan SMS pacarnya. Akhirnya pacarnya bilang, Tidak usah pergi OP. Tidak pergi, Mie. Kalau kita bisa bayar sendiri, siapa kok? Makan musah bisa bayar? Harusnya kau ikut saya ke OP kan begitu? Kalau jaringan kok? Takut itu Bapak Ibu. Kasih tau bilang, ada pacar ku up. Ada ini ku up. Takut dia. Karena saya bilang, mana pacarmu? Saya nilai dulu. Mau kan tidak ke OP? Kalau nama mau, kesetinggal. Jahat ya. Karena begini Bapak Ibu. Dia belum tentu juga jodoh kan begitu? Belum tentu jodoh. Berta sudah larang-larang anaknya orang. Yang kasih makan juga mamanya. Kan begitu? Jadi saya bilang, Itu pacar hanya hiasan. Hiasan tanpa, ya. Ibarat kata kalau aku lagi tidak ada jadwal. Lihat, lihat itu pacarmu. Kalau ada jadwal, tidak usah lihat lagi. Pergi jadwal. Saya begitu Bapak Ibu soalnya. Tidak tahu kenapa ya. Tidak tahu kenapa. Karena kalau saya pacaran, Saya jarang sekali minta. Bila belikan saya ke ini. Aduh. Anti. Apalagi kode keras. Istilah sekarang. Pasang-pasang status supaya pacarnya baca. Ditak-tak lagi ya. Ada HP bagus. Supaya di ini kan. Supaya ditak-tak kan. Supaya pacarnya merasa kan. Terus dia kasih hashtag. Kode keras. Kasian ya kalau lihat wanita seperti itu. Saya kasihan Bapak Ibu. Saya bilang, Ini wanita paling tolok sedunia sudah. Karena wanita sekali dia berjuang, Dia akan lebih sukses daripada laki-laki. Sikap terhadap orang lain. Sikap terhadap orang lain. Perlakukan orang lain sama seperti Anda ingin diperlakukan. Jangan cubit orang lain kalau Anda tidak mau dicubit. Jangan sakiti hatinya kalau Anda tidak mau disakiti. Jangan tampar orang lain kalau Anda tidak mau ditampar. Anda tidak mau dihina, jangan hina. Selesai perkara. Misalkan datang penagih sumbangan. Jangan tolak. Kasih duduk, kasih minum. Kalau Anda tidak punya uang, kasih minum. Kalau Anda tidak punya sesuatu, jangan. Tidak, tidak, tidak. Kelihatan sekali miskinnya. Kasih duduk, kasih minum. Kalau ada penjual kosmetik datang ke rumah Anda, Kasih duduk, kasih minum. Minimal kasih minum. Selesai. Sikap terhadap orang lain. Perlakukan orang lain sama seperti Anda ingin diperlakukan. Saya dulu Pak waktu tidak ada ini. Saya belum dapat materi ini. Saya belum melakukan ini Bapak Ibu. Saya lihat orang. Kalau sumbangan datang, saya bilang, Tunggu dulu. Tidak bisa. Saya sudah menyumbang. Padahal belum. Tidak tahu kenapa Bapak Ibu. Saya terlalu apa ya, kalau mau dibilang. Saya jauh dari lingkungan sosial itu saya jauh. Saya tidak mau berkumpul dengan teman-teman, bergaul. Tidak. Sahabatku itu cuma bisa dihitung jari. Itu saya. Kalau orang bilang kuper, ya itu sudah. Kurang pergaulan. Tapi kalau status, saya tidak kuper Bapak Ibu ya. Kalau ngupdate, ya berita baru, saya tidak kuper. Saya kupernya hanya pergaulan. Kalau informasi, saya tahu Bapak Ibu. Soalnya saya melankolis kan. Orang melankolis kan. Oh, stalkingnya kencang. Benar enggak? Diam-diam dia stalking. Oh ini. Oh ini begini. Sekarang zamannya bilang baper. Kekinian. Kode keras. Saya tahu juga itu Bapak Ibu ya. Begini-begini saya suka stalking. Apalagi stalking orang-orang yang like status ya. Enggak Bapak Ibu ya bercanda. Kita lihat. Sikap terhadap orang lain ya. Sikap terhadap orang lain yaitu upline. Penting enggak ini? Penting. Anda upline atau downline? Dua-duanya. Sikap terhadap upline. Yang pertama, upline bukan atasan. Upline bukan atasan. Jadi kalau ada upline bilang. Bawakan dulu ini tasku. Nggak usah dibawakan. Beda. Ada yang bagus di edifikasi. Ada yang tidak. Ada juga itu upline. Tukang suri-suri. Saya lihat di Cepra ada Bapak Ibu. Ambil dulu itu. Ambil dulu itu. Wih. Upline kebos. Kalau Anda mau minta tolong. Gunakan kata. Tolong. Terima kasih. Minta maaf. Minta maaf. Tolong ambilkan itu. Minta maaf. Tolong bantu saya itu. Terima kasih setelahnya ya. Jangan lupa terima kasih. Perbanyak kata tiga itu. Minta maaf. Tolong. Terima kasih. Selesai. Berikutnya. Upline tidak bertanggung jawab atas kesuksesan Anda. Namun upline yang paling peduli pada kesuksesan Anda. Sejak saya gabung di Tiansi. Saya lebih dekat dengan upline saya daripada sepupu saya. Pasti Anda juga sama kan? Upline itu nelpon enggak pakai waktu. Kecuali kita enggak angkat. Dia tahu kita tidur mungkin. Tapi dengan sepupu saya enggak dekat Bapak Ibu. Dekatnya malah dengan upline. Saking nyamannya. Saking nyamannya. Kalau Anda sudah ketemu sama upline yang nyaman. Saya percaya Pak. Tidak lama-lama Anda gantikan upline Anda. Supaya Anda nyaman dengan upline. Jadilah pengikut yang nyaman. Begitu. Simple. Sebelum kita diikuti. Kita mengikuti kan begitu. Ketika Anda ingin menyakiti upline Anda. Anda harus sadar bahwa Anda juga upline. Upline. Pembalasan lebih kejam daripada pembunuhan. Upline itu seperti orang tua kita di bisnis ini. Orang tua kedua. Meskipun dia masih muda. Itu orang tua. Kenapa? Pada saat kita baru lahir di bisnis ini. Pak. Kita kayak bayi. Bener enggak? Enggak tahu apa-apa. Masih unyu-unyu. Masih baper. Masih suka galau. Setiap menit galau. Setiap menit galau. Seperti bah. Bayi. Kita mau naik sepeda. Diajarin. Dituntun. Wah. Kamu harus begini. Tujuh langkahnya begini. Kepertemuan harus pakaian begini. Bener enggak? Lalu kenapa Anda patotoai? Biasanya. Upline bilang. Pakai baju begini ya. Saya malas. Pakai baju ini saja yang saya suka. Jangan Bapak Ibu. Hati-hati. Nanti dibalas. Saya takut Bapak Ibu. Saya takut keras kepala dengan upline. Kenapa? Saya pasti dibalas. Itu sudah pasti. Ada namanya hukum alam. Sudah dibalas. Pasti dibalas. Kita bikin. Pasti dibalas. Lebih parahnya hukum alam berbandingnya lebih banyak Bapak Ibu. Kita baru bikin satu. Donlan saya bikin sepuluh. Itu masalahnya. Jadi enggak usah macam-macam lagi sama upline. Ada biasa bisikan-bisikan maut di belakang. Kalau upline suruh begini. Upline bilang begini. Dia berbisik-bisik dengan dirinya sendiri. Orang negatif maklum. Orang negatif biar masuk neraka. Surga juga negatif. Dia bilang begini di surga. Itu orang negatif. Seperti itu. Jadi hati-hati. Yang pertama jangan sampai Anda negatif sama upline. Sudahkan Anda berterima kasih kepada upline Anda. Saya kalau berterima kasih Pak. Sampai keluar dari mata saya. Sama upline. Saya sudah kehilangan upline. Upline paling dekat ya dokter Budi. Saya bersyukur waktu itu saya bisa lihat dia yang terakhir. Saya dari Jayapura. Tiga hari sebelum saya ke China 2015. Saya lihat mayatnya di Bandung. Saya menangis Pak. Kalau bicara terima kasih ke upline. Karena saya ini sampah. Yang diangkat Bapak Ibu sama upline saya. Melankolisku keluar kan. Saya kalau bicara upline Bapak Ibu begitu. Saya mulai ketemu upline. Cuma satu. Dibilang baca buku ini nak. Cuma disuruh baca buku. Dan ketika saya baca buku itu selesai Bapak Ibu. Hidup saya berubah. Pola pikir saya berubah. Mainset saya berubah. Apa yang saya baca? Buku mestahkung. Serah setalam mendukung. Diri kita ini magnet Bapak Ibu. Ketika kita berpikir apa. Itu yang akan didukung oleh alam. Sayangnya alam tidak bisa memilih. Kalau kita berpikir negatif. Negatif yang datang. Kalau kita positif. Itu positif yang datang. Itu parahnya. Makanya kenapa saya tidak pernah berpikir. Jelek tentang diri saya. Sesimpel itu. Tentang diri kita. Edifikasi sponsor atau upline Anda. Yang masih aktif ya. Yang sudah mati tidak usah. Dan kenalkan kerekan Anda. Jangan kebalik. Biasanya kita terbalik Pak. Saking semangatnya dapat prospek. Sponsoring up. Upline ini pengusaha Indomaret. Padahal terbalik. Memang dia betul. Dia pengusaha. Dia bosnya mungkin di Indomaret. Tapi ketika dia menjalankan bisnis ini. Dia dari nol. Dia tidak tahu apa-apa Bapak Ibu. Maka upline yang harus di edifikasi. Tinggalkan latar belakangnya. Mau dia pengusaha. Mau dia pejabat. Mau dia 01, 02, 03. Tinggalkan Bapak Ibu. Kenapa? Ketika dia masuk di bisnis ini. Dia no. Dia tidak tahu apa-apa. Benar gak? Bahkan presentasi pun diajarin mungkin. Jangan terbalik edifikasinya. Karena edifikasi itu. Edifikasi Anda bagus. Upline Anda bagus. Edifikasi Anda jelek. Upline Anda pasti tidak maksimal. Seperti ini Bapak Ibu. Pisau. Ketajaman Upline Anda berbicara. Dan langsung closing Bapak Ibu. Itu adalah edifikasi. Jadi edifikasi itu seperti pisau Bapak Ibu. Kalau Anda edifikasinya salah. Pisaunya tumpul. Upline Anda bilang. Woy kita perusahaan bagus Pak. Begini Pak. Produknya luar biasa. Tumpul Pak pisaunya. Kenapa? Edifikasinya terbalik. Tapi kalau edifikasi Anda benar. Barusan Upline Anda bilang. Ini perusahaan bagus Pak. Oh iya kah? Saya percaya. Tajam Pak pisaunya. Pak 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 Pak. Closing. Jadi jangan salah mengedifikasi. Jangan kebalik. Jangan over edifikasi. Saya paling benci sekali dengan downline. Kalau di edifikasi fisik Pak. Upline ku yang paling ganteng. Padahal jelek Ji. Jangan. Jangan edifikasi fisik. Itu tidak layak di bisnis ini. Kenapa? Karena semuanya akan jadi bagus. Akan jadi tampan ketika mereka sukses. Setelah Anda di edifikasi. Anda edifikasi balik. Karena edifikasi itu seperti bernafas. Anda kan bernafas. Benar gak? Tarik nafasnya Anda buang lagi gak? Siapa yang tahan? Mati Bapak Ibu kalau ditahan. Sudah selesai. Tamat hidup Anda. Ada yang buang terus nafasnya? Gak ada. Jangan lupa. Upline kalau sudah di edifikasi. Jangan lupa langsung edifikasi. Kembali. Langsung di tempat yang sama. Dengan orang yang sama. Dengan posisi yang sama. Kalau berdiri ya berdiri. Jangan salah. Jangan bernafas. Lalu tidak buang nafasnya. Jangan keasikan di edifikasi. Oh aplen kuning. Lupa Pak dia. Nanti. Kalau aplennya yang paling hebat. Ditaunya sama prospek. Aplennya yang paling hebat. Benar gak? Akhirnya. Bisa minta nomornya aplenmu. Oh iya Pak. Silahkan Pak. Bisa Pak. Akhirnya. Pak cenceng. Minum munker bagaimana? Taliwa tau kalau tanya minum munker. Buka botolnya. Baru ambil air. Baru minum. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau Anda edifikasi kembali dan lain-lain Anda. Saya percaya. Hebat sama-sama. Wah. Saya juga Pak. Anda beruntung sekali Pak. Kenapa? Karena Anda di bawah jaringan dia. Karena Anda bermitra sama orang yang. Saya kenal baik Pak ini orang. Perjuangannya Pak. Gak usah ditanya Pak. Ngototnya luar biasa. Dibalik Bapak Ibu. Dikembalikan lagi. Supaya si prospek dia bilang begini. Sama-sama he. Hebat. Sampai segitunya Bapak Ibu. Kalau edifikasi. Jangan edifikasi fisik. Jangan terlalu berlebihan. Oke. Jangan terlalu berlebihan. Yang benar-benar terjadi. Itu yang di edifikasi. Yang benar-benar aplen lakukan. Itu yang di edifikasi. Saya rasa masalah edifikasi Anda sudah jago semuanya. Sikap terhadap aplen ya. Masih dalam konsultasi. Percaya dan turuti mentor Anda. Sikap terhadap aplen ketika Anda konsultasi. Kalau aplen bilang turun kok ke bawah. Kedalaman sekian. Turun di situ. Turun Bapak Ibu. Aplen bilang habis itu sudah melebar lagi. Melebar lagi. Ikuti Bapak Ibu. Kalau aplen bilang turun. Turun. Kalau aplen bilang kita ke sini. Ke kaki yang paling dalam ini. Kita ke sebelah lagi nanti. Minggu depan. Ikuti saja. Jangan manut-manut baru tidak diikuti. Patu-tuai namanya. Kalau Anda tidak ikuti Bapak Ibu. Saya percaya. Kondisinya kayak begini. Anda jalan terus. Aplen bilang turun. Anda lurus saja. Kayak begini Bapak Ibu kondisinya. Terbakar. Jaring Anda habis. Baru Anda lari ke aplen. Emangnya aplen tong sampah. Seperti itu. Jadi jangan sampai kena masalah. Baru lari ke aplen. Ada lagi yang lucu Bapak Ibu ya. Biasakan kalau orang mau kejar challenge. Konsultasinya sebelum atau sesudah. Sebelum. Sebelum. Kejar challenge. Benar enggak? Kalau sesudah kan namanya informasi kan. Betul enggak? Saya bilang sama downline. Jangan kebalik. Kalau mau kejar challenge. Dari sebelum. Kalau sudah terakhir. Aplen. Sekurang satu royalku. Itu informasi. Sekedar menginformasikan. Kalau sudah hamil dua Pak. Kita bisa bikin apa? Betul enggak? Bukan Anda saja kan yang mau diurusin oleh aplen. Banyak jaringannya aplen. Jadi konsultasi sebelum kejar challenge. Aplen itu seperti CCTV. Dia bisa lihat slagnya Anda. Dia bisa lihat kelemahan Anda yang Anda tidak bisa lihat. Aplen itu seperti pelatih. Kalau di luar ring Bapak Ibu. Anda kan tidak tahu tau. Model prospek seperti apa. Melankoliskah, pragmatiskah, koleriskah. Sanguinkah. Anda tidak tahu. Tapi aplen Anda mungkin bisa tahu. Dan Anda punya kelemahan mungkin koleris. Ketemu melankolis. Habis orang melankolis ya. Itulah aplen. Aplen itu seperti CCTV. Dia bisa melihat. Dia bisa melihat. Sedalam apa Anda mampu menghadapi sesuatu. Itu aplen. Anda semua aplen kan? Iya. Jadi kalau aplen. Bilang ikut-ikut saja. Nanti kasusnya kayak begitu tadi ya. Harusnya satu kali saja. Bilang. Tapi ini butuh berkali-kali. Itulah aplen. Aplen itu seperti CCTV. Seperti pelatih. Kalau di luar ring. Seperti pelatih. Kalau di dalam permainan sepak bola. Dia bisa lihat. Wah gawang sana begini dia. Wah orang sana begini. Wah doang lain ku begini. Anak murid ku begini. Seperti itu Bapak Ibu. Dan itu Anda tidak bisa lihat. Hanya aplen yang bisa lihat. Kenapa? Aplen sudah melalui. Apa yang Anda baru mau lalui. Itu saja perbedaannya. Mereka sudah lewat. Apa yang Anda mau lewati. Sikap terhadap orang lain yaitu downline. Downline bukan bawahan. Mereka adalah mitra kerja Anda. Pada saat Anda mengajak mereka bergabung. Anda memberikan harapan pada mereka. Jangan kecewakan mereka. Bantu meraih impiannya. Yang downline. Saya dibela juga ternyata di materi ini ya. Ada tapi-nya Bapak Ibu. Membantu downline sampai mereka bisa mandiri adalah kewajiban Anda. Selama downline Anda mau bekerja sama dalam koridor sistem. Beli starter pack. Jangan Pak. Pinjam saja. Berhenti. Ber? Berhenti. Tidak bisa dibantu yang begitu. Tidak satu visi soalnya. Anda Bapak Ibu sudah luar biasa visinya. Terus Anda ketemu dengan orang yang tidak satu visi. Capek enggak? Capek. Anda follow up terus downline Anda. Yang tidak mau ke pertemuan. Setiap habis pulang NDT Anda cerita diri sana. Tadi NDT tiga sesi. Ada orang mau impian. Bagus. Anda mau begitu setiap saat? Mau enggak? Cari yang satu. Berarti Anda harus seperti itu Bapak Ibu. Anda mau downline Anda pertemuan enggak? Anda ke pertemuan dong. Saya enggak pernah tinggalkan pertemuan. Malam Minggu, Malam Selasa, Malam Senin semuanya saya datangi Bapak Ibu. Waktu saya di Jogja, saya bingung pergi OP. Mungkin satu minggu empat kali saya OP. Karena memang terlalu banyak OP di sana. Kalau di Jayapura sekali seminggu. Tidak urus Bapak Ibu. Malam Minggu, Malam Senin, Ladies Night. Tidak peduli. Kenapa? Karena sekarang sudah rasa Malam Minggu semuanya. Ternyata setelah disurvei, waktu yang berkualitas adalah Senin sampai Kamis. Karena disitulah orang tidak ada di mall, nonton, kolam renang. Tidak ada Bapak Ibu. Jadi semua berasa milik sendiri. Saatnya untuk afirmasi di hari Senin, kan begitu. Afirmasi mau punya bioskop sendiri, datang Senin. Jangan datang Minggu. Sudah macet, ya. Sudah macet di jalan raya, macet juga di antri beli tiket. Di Jayapura ngomong-ngomong sudah ada XX1. Jangan salah. Sudah ada juga mall. Wah, ada Bapak Ibu mallnya. Namanya Mall Jayapura. Di dalamnya ada XX1, ada Inovista, ada Biliar, ada. Ada, Bapak Ibu. Tapi tiketnya 75 ribu. Satu kali nonton. Dan saya bersyukur sekali, waktu masih dalam masa pembangunan, saya masih dalam masa proses perjuangan. Saya bilang, jadi mall itu ada Miwangku. Memang saya target, Bapak Ibu. Sebelum mall itu ada, saya harus sukses. Kenapa? 75, rasa 25. Bayangkan kalau saya satu keluarga, Pak. Pergi nonton. Habis satu juta, Pak. Popkronnya saja, seratus, satu ember. Ember kecil. Popkron gitu. Jagung temba saja, Bapak Ibu. Jadi saya dipaksa untuk cepat sukses. Karena saya hidup di Papua, Bapak Ibu. Biayanya mahal. Anda bisa bayangkan? Sekali nonton, Pak. Itu rasa, Pak. Setengah juta. Sekali nonton sama keluarga. Ada Mi juga El Primer. Yang pakai selimut itu nonton. Ada juga. 150 tiketnya. Tangkis sudah itu, Bapak Ibu. Mungkin Anda pas nonton, habis uangnya, Bapak Ibu. Belum lagi pacarnya mau popkron ya. Tidak mungkin beli popkron, tidak beli minum. Benar tidak? Minum, satu paling murah minum itu Ades. Rp30.000. Di sini harga bandara, Tah. Di sana harga dalam kota. Jadi kalau Anda bawa uang pas-pasan, Anda lihat saja orang makan di samping kanan-kiri. Anda bilang, yang sabar. Kita bawa makan dari rumah. Tidak bisa. Tidak bisa, Bapak Ibu. Tidak bisa curang. Periksa di luar. Jepur mahal, Bapak Ibu. Biaya hidup. Jadi kalau Anda bilang, Kenapa Bu Devi bisa seperti ini? Saya terpaksa, Bapak Ibu. Sebelum semuanya jadi indah di Jepura, saya harus sukses. Supaya saya bisa menikmati itu. Ya, jadi kalau misalkan Anda sekarang hari ini juga jadi downline, Bapak Ibu, tunjukkan bahwa Anda jadi downline yang layak untuk dibantu. Gampang kalau mau curi perhatiannya upline. Tidak usah ditelepon. Buktikan saja ditimis, Bapak Ibu. Upline, downline. Ada om setnya banyak, saya tidak pernah bantu. Langsung Anda ditelepon, Bapak Ibu. Bagaimana? Apa yang perlu saya bantu? Kan itu namanya mencari perhatian upline. Benar gak? Upline Anda itu sibuk, Bapak Ibu. Sibuk. Maka cepat-cepat sibukkan diri Anda, jadi mandiri, presentasi sendiri, berdiri di kaki Anda sendiri, dan buktikan sama om set upline Anda yang cari. Tidak melakukan pinjam-meminjam uang. Ini bahaya sekali, Bapak Ibu. Upline, utang dulu. OP. Besok, prospek umul 5. Utang semua, mau. Enggak tahu, Bapak Ibu. Nagi utang, Senin ditagi oke, Selasa ditagi iya, Rabu ditagi bentar, Kamis ditagi sore, Jumat ditagi besok, Sabtu minggu bang tutup. Janji adalah utang, dan utang membuat banyak janji. Benar gak? Sabtu minggu bang tutup. Banyak janji, Pak. Pas di SMS, ditakut, ditagi. Padahal kita mau kasih informasi, ada pertemuan bagus. Padahal online-nya kita bilang, aduh saya ditagi sedang ini. Lari, Bapak Ibu ya. Pergi tanpa pamit. Muntaber, mundur tanpa berita. Tetanus, terdaftar tanpa bonus. Gara-gara itu, takut dia SMS, ditelepon. Negatif kan? Pas aplenya, uih, telepon, mati sudah. Padahal mau dikasih tahu, bilang ada vision seminar. Tidak mau ditagi hutangnya, mau dikasih solusi, bahwa kalau kau datang ke vision seminar, bawa orang, kau bisa bayar hutangmu, kan begitu? Tapi kebanyakan Pak, dia mau perdeluan. Eh dia, beli aku telpon, saya takut dia. Kasih mati HP, ganti kartu. Penjual pulsa kau kah? Tinggal ganti kartu, gara-gara apa? Gara-gara hutang saja Bapak Ibu. Itu bahaya sekali. Saya Bapak Ibu, kalau ada online pinjam uang, saya langsung kasih keluhan materi. Bukan saya tidak mau kasih pinjam kamu. Saya tidak mau kehilangan kamu, yang terlalu berarti untuk saya. Kan begitu? Loh, saya jujur Bapak Ibu. Masalahnya, online kita ini selalu berpikir, uplandku tuh kaya. Uplandku tuh banyak uangnya, orang sukses. Kalau planmu belum terima apa-apa, jangan dulu kurang pinjam-pinjam. Karena mereka juga lagi berproses, kan begitu? Dikiram itu online, kalau dia masukin di Tiansy, uplandnya lebih tinggi peringkatnya, banyak nih bonusnya. Padahal belum tentu. Waktu dulu Bapak Ibu, kalau ada kasus begini, saya langsung kasih keluar materi sini, kita CM berdua. Bukan saya tidak mau kasih pinjam kau uang, tapi saya takut kehilangan kau, yang terlalu berarti untuk saya. Kenapa bisa? Bingung kan dia? Begini ceritanya, kalau kau pinjam uangku, saya bisa kasih. Tapi nanti kalau saya telpon kau, kok pikir nanti saya mau tagi hutang. Mending Anda usah saya kasih pinjam. Ada hukum, kasih pinjam uang Bapak Ibu. Anda harus relakan, itu hukumnya. Jadi kalau misalkan ada orang mau pinjam 500, sambil mengemis-mengemis, Anda siap kehilangan 500, kasih. Itu kuncinya. Tapi kalau Anda tidak siap, dan Anda bilang, saya cuma ikhlas kehilangan 50 ribu, Anda bilang, tidak ada uangku 500, 50 ribu sudah, cuma beda 0, 1. Kalau hilang, Anda sudah ikhlas. Benar gak? Itu hukum meminjamkan. Tapi kalau bisa, jangan. Tapi kalau dia mengemis, kayak begitu kuncinya Bapak Ibu. Simple. Sesimpel itu Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai deh. Jangan sampai. Karena ini bahaya. Sehebat apapun orang, jalankan usaha ini, kalau dia sudah terlibat pinjam-meminjam, dia akan hilang. Tinggal tunggu waktu. Tidak lama lagi waktunya. Sudah banyak terjadi Bapak Ibu. Sikap terhadap crossline. Mereka adalah motivator alami Anda. Siapa yang menjadi target acuan Anda? Hindari persaingan yang tidak sehat. Miliki etika dalam berbisnis. Jangan membahas bisnis Anda dengan crossline. Mereka tidak berkepentingan. Waktu saya jalankan usaha ini, saya punya target acuan. Crossline saya sana, kok bisa? Saya kok gak bisa Bapak Ibu. Dan saya tidak pernah ambil yang rendah. Di bawah saya, saya selalu bersaing dengan yang tinggi di atas saya. Karena kalau di bawah saya, Bapak Ibu, saya berpikir begini. Saya ini cari target naik. Benar gak? Bukan target turun. Kalau saya bersaing dengan yang naik, yang turun, saya turun Bapak Ibu. Maka saya tidak berkapasitas, kan begitu? Apalagi sekarang ada apa namanya Bapak Ibu? Sosmet. Oh, ada semua di situ timis. Dulu timis seperti ini, suaka marga satwa dilindungi ya. Sekarang timis berkeliaran di mana-mana. Di screen me peringkatnya, di screen me bonusnya. Aduh, itu saya ngeri sekali Bapak Ibu. Saya minta maaf, jarang sekali mensarankan downline saya kalau saya lihat leader seperti itu. Jangan ku berteman dengan itu. Blokir. Ngeri Bapak Ibu. Dia akan membandingkan. Appline ku kenapa? Kenapa appline tidak pernah kasih kelihatan bonus? Yang sana applinenya bisa sih. Saya bilang itu urusannya. Sampai detik ini Bapak Ibu, saya sangat sensitif sama timis. Jangankan yang berhubungan dengan angka. Di screen saja Bapak Ibu. Di screen, terus dia bilang begini, centang. Saya takut Bapak Ibu. Kita bikin satu, downline bikin semua. Kita baru screen yang centang, downline screen semua angka-angka omsetnya. itu masalahnya. Kalau omsetnya sudah terbocor, terbocor atasnya juga kan begitu. Kalau orang pintar kalkulasi, melankolis jalan, Bapak Ibu dia langsung kalkulasi. Oh nanti omsetnya begini. Itu masalahnya. Jarang sekali. Dan saya bersyukur, downline saya itu semua gaptek-gaptek. Betul, gaptek. Facebook saya yang bikinkan. Facebook saya ajarin. Caranya update status begini. Dan saya jarang promosi co-invent leader ini. Apalagi kalau tidak sesuai dengan didikan saya ya. Saya minta maaf. Kalau tidak sesuai dengan didikan saya. Saya kan didiknya lapangan Bapak Ibu. Lapangan saya didiknya. Dia harus kuat di lapangan. Karena bisnis ini bukan masalah hebat, tapi mental. Kalau mentalnya di lapangan, becek, aduh. Baru ditolak sedikit menangis nih. Mau meminta pulang. No crosslending. Jangan saling menjelekan. Saling berebut downline. Saya yakin di Makassar tidak ada ya. Jadi jangan saling menjelekan. Tidak perlu menjelekan orang lain untuk meninggikan Anda. Kalau kita bisa jadikan gesekan kan lebih bagus. Memuji atau mengedifikasi crosslending terlalu berlebihan itu juga crosslending. Hati-hati. Jangan terlalu alai. Wah, crosslending yang sana. saya gelis sendiri Bapak Ibu kalau dikasih begitu. Kenapa? Karena tidak ada yang lebih hebat daripada plan Anda. Tidak ada saingannya itu plan Anda. Tidak ada saingannya. Dia yang paling hebat. Dia yang paling hebat Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau Anda memuji terlalu berlebihan. Downline Anda kan semua punya sosmed tuh. Downline Anda langsung lihat, oh, plan kok dia suka dengan plan itu. Langsung dia japri itu orang. Jelur pribadi. Bu, saya dengar kita hebat Bu. Bisa kau Bu kasih trik-trik? Trik-trik sukses gitu ya. Banyak Bapak Ibu yang japri ke saya. Seperti itu. Saya langsung bilang, Bapak jaringannya siapa? Ibu jaringannya siapa? Bapak punya plan itu lebih hebat Bu daripada saya. Konsultasi sama beliau. Itu yang biasa mempercepat perpindahan jaringan. Gara-gara itu Bapak Ibu. Itu bahaya. Anda pakai sosmed semua? Pakailah dengan wajar. Pakailah dengan bijak. Dan kalau Anda tidak siap mental, tutup saja sosmednya. Tutup saja akunnya. Karena sekarang bahaya Bapak Ibu. Wow. Itu yang tadi saya bilang. Timis itu dilindungi dulu. Sekarang buka-bukaan. Bahaya Bapak Ibu. Bahaya sekali. Saya minta maaf. Memang saya begitu Bapak Ibu. Saya keras sekali. Saya punya downline sekarang sudah pintar Facebookan semua. Sudah pintar semua Facebookan. Tapi saya tahu mana leader yang bisa dianggap contoh. Mana leader yang bisa menjadi teladan. Mana leader yang tidak bisa. Itu Bapak Ibu. Soalnya saya takut. Saya sudah mendidik grup saya dengan sesapa ya. Lalu dirusak hanya dengan gambar. Itu masalahnya. Ya. Seperti itu. No uplining. Bonus peringkat. Membandingkan. Jangan membandingkan upline Anda dengan orang lain. Ya. Itu yang tadi saya bilang bahayanya. Kalau bonus peringkatnya. Wah kenapa uplanku sudah direktur. Orang sana sudah direktur. Uplainnya orang. Kenapa upline belum? Karena aku belum gotlain. Kan begitu. Kan cepat gotlain. Kan begitu toh. Saya kembalikan begitu Bapak Ibu. Kalau memang kondisinya kayak. Kan begitu Pak. Bener gak? Memang saya keras Bapak Ibu. Tapi gak ada downline yang begitu Pak. Semua. Bagus-bagus. Semuanya itu kalau lihat saya tidak ada orang lain yang paling hebat. Upline ku sudah. Karena saya memang saya memang menjalin hubungan dengan downline saya itu pakai cinta. Ya jadi downline saya itu bukan hanya konsultasi masalah. Bisnis bukan. Rumah tangga loh. Saya bilang saya sudah kayak konsultan pernikahan. Beberapa downline saya mau cerai tidak jadi Pak. Karena konsultasi sama saya. Mau cerai nih ya. Dan rata-rata downline saya itu semua di atas saya umurnya. Kenapa? Karena saya memulai umur 19 tahun. Dan tidak ada anak muda pada saat itu yang mau yang saya ajar. Semuanya orang tua. Nah apa? Orang tua juga manusia. Kan begitu. Kalau anak muda nama anak tua saja toh. Jadi Bapak Ibu saya bertumbuh karena bukan saya hebat. Tapi saya punya downline-downline yang luar biasa. Masalahnya yang saya selesaikan menjadi satu tambah nilai untuk saya. yang terakhir miliki mentalitas berkelimpahan. Kalau Anda tidak mental Bapak Ibu tidak usah bicara dengan crossline mental ini harus betul-betul berlimpah. Kenapa? Kalau tidak berlimpah Pak wah bahaya risk kan Pak tidak usah untuk bisnis ini untuk hidup sesama tetangga saja kita harus punya mental. Baru dicerita A kita sudah gosok-gosok jadi Z gosip Pak makin digosok makin sip benar gak? Ada penjual sayur datang harusnya beli sayur cuma 5 menit jadi 1 jam dan presentasi tetangganya presentasi tetanggaku begini Makassar dimana-mana dimana-mana orangku saya orang Makassar ya Maros kalau kita baru bikin A dia sudah tahu sampai Z tidak tahu ada tuyulnya atau tidak saya juga heran waktu saya awal jalankan bisnis ini Pak down lane saya saya kan tidak tahu bawa motor benar gak? tidak tahu bawa mobil pakai taksi tapi saya tidak bodoh Bapak Ibu saya closing yang punya mobil saya closing yang punya motor kan begitu toh jadi kalau saya jadwal sama mereka mereka ganti-ganti antar saya toh hari ini mobil kijang besok kuda tetangga 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 semua kaget weh Devi ganti-ganti mobil yang ngantar saya prinsipnya cuma satu biar tetangga mau bicara sampai robek mulutnya yang penting orang tuaku oke saya tidak urus Bapak aku orang Makassar asli dengan didikan yang sangat keras tapi Bapak aku sudah positif jadi kita kasih masuk-masuk sedikit karakter Jawa gitu ya kasih masuk-masuk sedikit di kombinasi dengan modern Pak satu saja Pak saya bilang waktu saya mau berjuang di bisnis ini biar tetangga bilang apa Bapak percaya sama saya Bapak percaya sama saya nggak usah harus tetangga tetangga mau bicara sambil jungkir balik terserah dia yang penting Bapak tidak masalah untuk saya saya pulang Pak biasanya jam 3 Bapak aku yang bukakan pintu sudah presentasi nggak? sudah Pak pulang tidur Bapak aku yang bukakan pintu sampai detik ini masih Bapak aku yang bukakan pintu saya bilang Bapak Ibu kalau orang lain mau bicara sampai robek mulutnya kembali lagi dijahit robek lagi terserah yang penting Bapak aku percaya sama saya Bapak aku oke Bapak aku tahu kemana saya pergi tidak masalah karena hidup hidup saya oke hidup hidup kita bukan tetangga punya mereka cuma mengamati mereka tidak tahu apa yang kita kerjakan ya hal paling menghancurkan dalam bisnis jaringan adalah bed crosslining ya jangan berkelahi sama crossline Anda pasti Anda ketemu terus itu tidak nyaman kenapa Pak? terjadi ya? kalau ketemu dengan crossline terus tidak baku cocok ketemu langsung belok harusnya lurus belok kalau di Jayapura Pak mungkin kalau Anda lihat saya dengan crossline saya itu kita seperti upline downline sampai banyak yang kira itu downline nya Budi bukan itu crossline saya dari jaringan Bandung itu downline nya Budi bukan itu crossline saya dari jaringan ini kita makan sama-sama kita makan sama-sama Pak ketawa-ketawa sama-sama menangis-menangis sama-sama sampai segitunya dengan crossline saya di sana Pak kita satu payung di Tiansi bener? satu rusak semua rusak bener gak? susahnya Bapak Ibu yang tusah di Bendung adalah yang rusak bener gak? susah Bapak Ibu jadi jangan bikin masalah ya solid dengan crossline kenapa kalau Anda solid gangguan dari luar datang udah empas Bapak Ibu dia tidak bisa masuk karena Anda solid sikap terhadap orang lain yaitu prospek Anda mengajak mereka bergabung untuk keuntungan bersama bukan untuk keuntungan pribadi semata bisnis adalah hubungan yang bersifat menang dan menang saya paling gemes lihat downline saya kalau sudah selesai di closing langsung ditinggalkan kayak bebek saja bertelur pindah lagi bertelur pindah lagi saya sampai bilang Bapak Ibu sama downline saya eh kalau kun gak bisa urus orang itu gak usah closing selesai perkara kan janji-janji manis banyak tuh di awal kita akan sukses bersama terus dia tidak urus lagi Bapak Ibu ini bahaya Bapak Ibu jadi prospek itu penting sekali Anda betul-betul bagaimana dari awal Anda sampai akhir dia jadi sukses jangan berubah kondisinya jangan berubah nanti prospek bilang dulu saja manis sekarang saya dicampakkan mentang-mentang gak ada omsetku jangan yang penting dia dalam koridor sistem sikap terhadap bisnis ini ada empat yang pertama the law of 10-80-10 hukum 10-80-10 kalau Anda punya 10 prospek tidak mungkin 10-10 nya join benar gak mungkin Anda presentasi ada satu yang join terus 80 persennya harus di follow up dulu benar gak siapa yang disini hasil follow up boleh angkat tangan siapa yang di presentasi langsung satu kali langsung join boleh angkat tangan siapa yang tidak di presentasi langsung join ada mungkin dia di alam gaib Bapak Ibu ya tidak di presentasi terus join dari mana dapatnya pertemuan pertemuan berarti ada yang aja kan benar gak yang berikutnya mungkin perlu beberapa kali yang berikutnya ada yang 10 persen tipe karakter manusia meskipun Louis Tendean di hadapannya ini sudah terima ini enggak ada gak meskipun Mr. Lee turun Bapak Ibu tidak mau tidak mau ya tidak mau kan begitu toh kan tidak semua orang mau menerima benar gak 10 persen saat ini tidak akan mau bergabung itu ada Bapak Ibu jadi kalau saya waktu itu Bapak Ibu saya sudah mengerti hukum ini begitu saya presentasi ada yang tidak mau saya bilang 10 persen belok sakit hati gak saya susah sakit hati soalnya Bapak Ibu susah sekali baper saya dulu kenapa saya ingin ini orang tua aku nih cepat-cepat umroh jadi kalau misalkan saya setengah mati follow up saya bilang oh ini mungkin 80 persen orang saya sudah tahu hukumnya saya sudah tahu hukumnya maka saya tidak sedih ketika saya ditolak selanjutnya ya 90-10 hukum 90-10 kalau anda punya kaki langsung 10 mungkin cuma 1 yang jadi leader tidak usah menangis 9-nya kenapa coba kakak yang 1 tidak usah menangis Bapak Ibu karena memang itu sudah hukum sudah hukum kalau misalkan 10 anda cuma punya 1 leader berarti anda cari lagi 10 supaya dapat 1 leader lagi kan begitu jadi kalau anda sudah tahu hukumnya begini gak usah lagi Bapak Ibu baper kalau waktu itu saya sudah tahu hukumnya Bapak Ibu maka ketika saya punya kaki langsung tidak jadi leader saya gak galau gak sedih karena memang ya itu hukum 90-10 10 jaringan kita yang kita dapat 1 yang leader yang seperti kita itu wajar naikkan kapasitas anda anda dapat leader lagi Bapak Ibu ya hukum fokus banyak orang yang kejar challenge tidak fokus sebenarnya perbedaan orang yang lolos dengan tidak hanya masalah fokus orang yang lolos dia tidak peduli orang lain dia fokus sama apa yang dia kejar bener gak ketika saya kejar luxury card saya tidak peduli Bapak Ibu ini jatah 20 saya ingat oh pecenceng hebat oh ada hebat lagi yang di Bandung jualannya online kencang sekali oh yang ini saya tidak urus itu Bapak Ibu saya cuma berpikir 20-19 sisanya orang lain sisanya 1 untuk saya selesai fokus waktu itu saya bilang bun 20 luxury card 2 untuk kita 18 untuk orang terserah siapa yang 18 nya penting 2 untuk kita ini loh Bapak Ibu mulut itu bahaya sekali kalau bicara hukum ah alam seperti ini ya Bapak Ibu kalau anda taruh kertas di bawah sinar matahari ada kaca lufnya pasti terbakar karena fokus next hukum biji-bijian sebarkan benih ilalang maka anda dapatkan padang ilalang taburlah biji anggur maka anda dapat menuai buahnya barang siapa yang menabur dengan keringat dan bercucuran air mata dia akan menang dengan sorak-sorai Bapak Ibu kalau anda hari ini sakit sekali berjuang tidak apa-apa tidak apa-apa karena nanti manisnya anda rasa anda sedang menabur menabur Bapak Ibu anda mau panen tidak apa-apa sakit-sakit saja Bapak Ibu nikmati saja aplenku bilang kamu sedang lagi di pahat sakit loh itu pahatan sakit kamu sedang dipangkas kamu sekarang jadi ulat nak itu aplenku kamu sekarang jadi ulat tidak apa-apa sakit terima Ibu ini aplenku bilang ini Ibu tidak pernah menangis tidak pernah sedih ketika kamu ditolak orang sadis gak aplenku Ibu tidak pernah kasihan ketika kamu dihina sama orang pada saat kamu presentasi tapi Ibu sedih sekali kalau nanti hidupmu susah terus itu aplenku Bapak Ibu jadi ketika saya ditolak saya ingat aplenku dia tidak mau menangis jadi saya tidak mau menangis saya sedih ke dia Bapak Ibu dia tidak sedih bagaimana saya bisa sedih aplenku saja tidak sedih kan begitu ya sudah mau tidak mau maju saja maju terus Bapak Ibu kuncinya di tangan anda kuncinya di hati anda kuncinya di diri anda next sikap terhadap pertemuan investasi bisnis Bapak Ibu harus tahu bahwa ini bisnis kita benar gak ini bisnis sendiri ini bukan bisnisnya aplen bukan bisnisnya downline kalau downline hilang bangkit lagi aplen hilang terus berjalan kan begitu anda sadar gak ini bisnis sendiri kebanyakan kita tahu teorinya oh iya iya ini bisnis saya ya pas ditolak ah malas deh sudah gak ada orang jalan di tiansi pas aplennya hilang ah iya saya gak punya aplen berarti bisnis aplen berarti bisnis downline kan begitu sini saya kasih contoh Bapak Ibu ya ini bisnis anda sendiri saya mau tanya sama anda anda kalau ke OP bayar sendiri gak pintar ya bayar sendiri mantap ya tidak ada yang gratis loh kalau ada yang gratis setelah pulang dari sini bayar ya itu yang pertama yang kedua kalau nanti misalkan anda terima langkawi terima lolos langkawi kan banyak kan Malaysia sini ya banyak ya anda lolos langkawi aplen anda hebat gak hebat baik gak mau gak anda kasih ke aplen itu langkawinya karena aplen anda paling baik sudah gara-gara aplen ini saya lolos ku persembahkan langkawiku untukmu mau mau gak bener kan itu Bapak Ibu lah kalau masalah aplennya dicari kalau menang gak mau kasih aplennya bagaimana ceritanya nih kalau nanti anda dapetin dia mau gak kasih aplen undahlah siapa yang mau sukses saya kerugiannya siapa yang tanggung saya kan rugi tanggung sendiri kan untung tanggung jangan kebalik rugi kasih aplen untung ambil sendiri saya kasih contoh begitu Pak kalau ada orang bilang kenapa bayar kepertemuan Bu suatu saat nanti begini saja Bu saya kasih perumpamaan satu tahun saya bayarkan Ibu pertemuan satu tahun saya bayarkan Ibu pertemuan tapi kalau Ibu berhasil jalankan usaha ini dan Ibu dapat perjalanan ke India dia kasih saya Indianya mau gak saya mau berangkat lah ke India lah semua jawaban tidak mau 20 orang saya tanya 20-20 nya gak mau terus kenapa Ibu minta gratis tiket Bu sadar kah tidak Bu ini bisnis sendiri oke tanggung sendiri menang sendiri kan begitu sikap terhadap pertemuan yang berikutnya adalah penampilan profesional kalau kita profesional kita menunjukkan ini bisnis internasional saya suka resek Bapak Ibu kalau masalah ini penampilan karena saya suka kalau lihat downlandku dasinya lari kesini saya langsung bawa ke kamar mandi kita ke kamar mandi dulu kenapa dasimu ini lari kesana kemari betul baju diperhatikan sepatu tidak perlu mahal yang penting nyaman rapi kan begitu bener gak terus dicek juga baunya jangan sampai bau sinar matahari kita pakai cek-cek baunya kalau bau cuci kembali Bapak Ibu tas ikat pinggang cek bau badan bau mulut Bapak Ibu karena kita menghadapi orang kita presentasi orang ini ceritanya bener gak kalau pas kita ngomong dengan orang dia begini wah itu bahaya ada apa ini belum jurus keluar sudah begini sudah saya duluan jadi bahaya karena saya tahu ini bisnis profesional mentalnya sudah dibentuk jadi sukses dari awal mending bintang kecil mental besar bintangnya daripada bintangnya tinggi mentalnya kayak prospek baru datang Bapak Ibu datang ke pertemuan itu tidak urus ini pakaiannya padahal peringkatnya sangat dihormati Bapak Ibu perbedaan orang biasa dengan luar biasanya perbedaan luar kalau Anda mau jadi orang luar biasa perbaiki luar Anda penampilan Anda diperbaiki karena itu penting orang melihat Anda bener orang gak peduli orang join kepada Anda bukan melihat perusahaan yang pertama tapi Anda karena dia percaya sama Anda maka dia join kan begitu jadi perbaiki perbaiki penampilan Anda sikap terhadap pertemuan yang lainnya tidak membawa anak-anak hadir 10 menit saliankan HP tidak membawa makan dan minum mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi ini tadi saya sudah bahas masalah pakaian meskipun Anda tidak nyaman dengan jazz tidak apa-apa demi kepentingan bersama rapikan pertemuan pakai jazz edifikasi sponsor Anda lalu kenalkan rekan Anda ke sponsor sikap terhadap masalah mengeluh berarti menciptakan masalah baru mengeluh tidak menghasilkan solusi mengeluh memperburuk situasi upland Anda akan jenuh dengan keluhan Anda dan mulai menghindari Anda hati-hati kalau yang suka mengeluh bagi Anda sendiri Anda akan semakin diakinkan bahwa situasi sangatlah sulit dan tak terpecahkan ingat sesuatu yang terus diulang-ulang akan terus akan terjadi benar gak upland bukan tong sampah keluhan jangan mengeluh jangan mengeluh karena akan terduplikasi Bapak Ibu Anda mengeluh baru ah jangan mengeluh sampai Z jangan mengeluh apapun kondisinya terima dulu terima dulu positif dulu positif dulu itu yang paling penting ya next sikap terhadap kegagalan ya kemenangan terbesar kita bukanlah karena kita tidak pernah jatuh tapi karena kita bangkit setiap kali kita jatuh salah satu penyebab kegagalan yang paling lazim adalah kebiasaan menyerah pada saat menghadapi kekalahan sementara mungkin Anda sudah di depan pintu ketemu leader pas Anda ditolak Anda mungkin punya masalah dengan donlan Anda punya masalah dengan apa dan Anda belok Bapak Ibu padahal tinggal satu langkah itu kekalahan sementara maju terus apapun masalahnya maju terus semuanya ada solusinya Bapak Ibu ya Bapak Ibu Anda orang biasa di backup sama perusahaan besar kenapa Anda mesti malu kenapa Anda mesti gengsi sama seperti Bapak Ibu Anda ketemu preman di belakang Anda polisi ada polisi di belakang Anda polisinya tingkat pangkatnya tinggi Anda berani enggak begitu juga bisnis ini Anda orang biasa ketemu prospek sponsoring up Anda enggak usah malu di belakang Anda yang membackup perusahaan 200 negara Bapak Ibu perusahaan dunia oke jadi kalau Anda merasa Anda kecil tidak apa-apa manusiawi tapi harus ingat di belakang Anda ada orang besar ada perusahaan besar ada plan Anda yang luar biasa ya next sikap terhadap perjuangan ya kadang-kadang perjuangan itu seperti mendaki gunung ada orang yang di bawah sudah capek akhirnya dia keluar ada orang yang di tengah sudah lah kita berkema saja kayaknya saya sudah capek naik ke gunung ada orang yang tidak mau dia harus sampai di puncak benar Pak naik ke puncak itu susah susah naik gunung itu susah Bapak Ibu ya tapi lebih susah kalau kita tidak punya apa-apa susahnya dobel-dobel Pak orang beli kipas angin kita yang tak putar orang beli AC kita yang kedinginan orang beli mobil Pak kita yang bunyi klakson ini bagaimana ceritanya ya itu susah Bapak Ibu itu karena susah ya jadi Anda memang menuju puncak itu susah tapi hati-hati Bapak Ibu kalau Anda tidak susah dunia akan lebih keras ke depannya karena inflasi akan terus terjadi inflasi akan terus terjadi next lakukan dengan sepenuh hati bisnis ini Bapak Ibu kalau Anda sepenuh hati pertemuan tidak perlu lagi di SMS pakaian tidak perlu lagi dikasih tahu tujuh langkah tidak perlu lagi diajarkan kalau Anda sepenuh hati jalankan bisnis ini dengan hati Bapak Ibu karena orang yang menjalankan bisnis ini dengan hati hasilnya pasti berbeda ingat Bapak Ibu Anda tidak perlu hebat karena hebat itu berproses tapi ingat sikap Anda yang Anda harus hebatkan meskipun Anda masih bintang 5 bintang 6 bintang 7 berperilakulah seperti diamond Bapak Ibu kenapa? peringkat mengikuti kapasitas Anda saya ingin cerita tentang lakukan dengan sepenuh hati Bapak Ibu saya punya downline yang kondisinya banci orang Papua asli orang serui banci total rambutnya panjang bajunya tali satu roknya padahal blackie Bapak Ibu ya sepaha haknya pak kalah-kalah tingginya sepatuku 10 cm Anda tahu enggak waktu saya ketemu dia emangnya dia bisa jadi leader Bapak Ibu? enggak lah nampangnya aja banci kan begitu saya sudah minta izin Bapak Ibu untuk menyaringkan dia orangnya masih ada sekarang namanya file saya ke Bali sama dia ya kalau dibilang pelacurnya banci dia sudah tapi satu yang saya tidak pernah lupa dari dia setiap jam 4 subuh Bapak Ibu dia selalu bangun dia baca Alkitab mau dia tidur di rumahku mau dia tidur di kos-kosanku saya kan suka berjuang sama dia Bapak Ibu kadang-kadang saya kaget siapa yang menyanyi Alkitab subuh-subuh ternyata file namanya file ternyata dia yang bangun dia bilang dia ingat satu pesan Bapak Ibu dari mamanya mau selontek apapun kamu setiap hari jangan lupa bangun subuh baca Alkitab karena kita tidak tahu umur kita itu yang saya belajar Bapak Ibu sama dia jadi kalau kita itu kita bangun tahajud dia bangun baca Alkitab jam 4 subuh jam 4 subuh jam 4 subuh Bapak Ibu waktu dia ke pertemuan dia tidak mau pakai jazz dia laki-laki kan dia tidak mau pakai jazz Bapak Ibu dia bilang saya mau pakai dress saya bilang iya sudah tidak apa-apa pakai dress saya ikuti dulu maunya Bapak Ibu sampai Bapak Ibu saya suruh pakai jazz nangis dia kakak saya tidak bisa begini ada jazz perempuan mau kita cari sama-sama oh iya kah bisa kah jazz perempuan bisa ayo kita pergi cari cari Bapak Ibu jazz perempuan harus begitu yang penting dia mau pakai jazz sudah bintang 7 dia mau pakai jazz tapi sikapnya positif sekali dan anda tahu gak ketika saya bersama dia banyak tetangga bilang ngapain kau harus banci tuh Bapakku ramah kasar asli Bapak Ibu kadang sial katanya kalau ada banci dalam rumahnya kita benar gak tapi maaf Bapak Ibu itu tidak berlaku di saya saya menerima semua dan lain saya saya cinta semua dan lain saya seperti saya cinta sama diriku sendiri akhirnya dia berubah ingat seseorang yang keras akan berubah dengan hati anda yang lembut akhirnya apa Bapak Ibu akhirnya sekarang dia sudah pakai jazz lihat dong berubah Bapak Ibu ya lihat dia di Jogja sekarang ya bangun jaringan dia sudah ke Cina mau jadi banci Bapak Ibu baru ke Cina dia sudah ke Singapura Malaysia dia sudah pegang-pegang Mr. Lee anda sudah belum? belum tak? oh jangan salah Bapak Ibu jaringan saya yang ini buas ya dia sudah foto dengan DJ Yasmin paling teachable apapun yang dia konsultasikan ke saya dia selalu ngomong Bapak Ibu dan dia selalu lakukan gampang kalau saya mau tahu dia masih banci atau bukan saya tanya Monica dimana? kalau dia masih bilang Belanda masih banci tapi sekarang ada ini pacarnya perempuan pacarnya sekarang dia menjadi aktivis gereja hidupnya kelam Bapak Ibu hidupnya kelam tapi hati merubah semuanya kalau anda jalankan dengan hati bisnis ini anda sikapi seperti anda seorang leader Bapak Ibu siapapun yang anda datang kepada anda anda terima Bapak Ibu terima dulu mau dia banci banci juga manusia Bapak Ibu dia juga mau berubah dia sampah masyarakat yang selalu dihina tapi keluarga saya selalu menerima dia sampai sekarang dia jadi seperti itu dan dia calon bronze lion Bapak Ibu grupnya berkembang sampai di Flores sekarang dia bangun jaringan di Jogja Bapak Ibu satu hal yang saya belajar dari dia dia tidak pernah makan hati dengan orang yang bilang dia banci dia selalu terima saya bilang terima dulu terima dulu kalau kau terima aku tidak akan sakit hati karena itu obatnya kita terima dulu dia adik di bawah saya satu tahun bedanya saya bilang terima dulu kalau kamu sudah terima saya percaya suatu saat nanti semua orang akan angkat topi dengan kamu Bapak Ibu mamanya kalau ketemu saya menangis terima kasih sudah rubah anak saya dia tidak dianggap terima kasih telah menangis